Saudara Paus Franciscus menjadi Paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Dua pendahulunya yakni Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohannes Paulus ke-2 telah terlebih dahulu menjejakan kakinya di bumi pertiwi dan meninggalkan kesan yang mendalam. Tak hanya bagi umat katolik, namun masyarakat Indonesia. Pesan perdamaian dan persatuan konsisten menjadi seruan yang disampaikan setiap Paus dalam kunjungannya ke Indonesia. Desember 1970 menjadi momen bersejarah bagi umat katolik dan bangsa Indonesia. Ketika Paus Paulus ke-6 akhirnya mengunjungi Indonesia dalam kunjungan singkat dua hari satu malam yakni di tanggal 3 hingga 4 Desember 1970. Paus Paulus ke-6 singgah ke Indonesia dalam perjalanannya dari Filipina dan Australia dan kehadirannya ditekankan pada kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi umat katolik sedunia bukan kepala negara Fatikan. Dengan menumpangi pesawat DC-8 Alitalia Paus Paulus ke-6 tiba di lapangan terbang ke Mayoran dan disambut langsung Presiden Soeharto beserta para menteri dan pejabat negara serta para duta besar. Paus Paulus yang juga pernah menjadi diplomatik terkenal Fatikan ini menyatakan kunjungannya bukan untuk menyenangkan diri sendiri namun bermaksud memperbaiki nasib manusia demi mencapai keadilan dan perdamaian dunia. Ia juga memuji kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia. Tak hanya bertemu dengan jejaran pemerintah Indonesia Paus kelahiran Italia ini juga berdialog dengan rohaniawan asal Indonesia. Puncak kunjungan Paus ditandai dengan Misa bersama umat katolik Indonesia di Stadion Utama Senayan. Lawatan Paus berakhir keesokan harinya yakni 4 Desember 1970. Paus Paulus ke-6 bertolak menuju Hongkong dari lapangan terbang ke Mayoran. Sebagai kenangan dari kunjungannya Paus menghadiahi 4 unit ambulans yang dapat digunakan oleh rumah sakit. 1989 atau 19 tahun setelah lawatan perdana Paus ke Indonesia Paus Yohannes Paulus ke-2 meneruskan jejak sejarah kunjungan apostolik tahta suci Fatikan dengan berkunjung ke Indonesia pada 9 hingga 14 Oktober 1989. Tak hanya Jakarta, Paus yang memiliki nama asli Karol Yosef Voitiwa ini juga mengunjungi kota-kota lain yakni Yogyakarta, Medan, Momere, dan Dili. Kali ini, Sri Paus hadir sebagai pemimpin tertinggi umat katolik sedunia dan kepala negara Fatikan. Ketibaan Paus diiringi upacara penyambutan disertai 21 kali tembakan meriam. Presiden Soeharto yang menyambut langsung Sri Paus mengantarkan Paus langsung menuju Istana Merdeka untuk sambutan resmi kenegaraan. Dalam pertemuan negara, keduanya saling bertukar pikiran mengenai keadilan dan perdamaian dunia. Paus Yohannes Paulus II bahkan memuji Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah pertemuan, Paus ke-264 ini langsung mempersiapkan misa kudus di Stadion Utama Senayan. Tak kurang dari 100 ribu umat katolik dari seluruh Indonesia memenuhi tribun stadion dan umat larut dalam suasana syukur dan gembira. Terlebih karena Paus yang menguasai 32 bahasa ini memimpin misa dalam bahasa Indonesia. Dalam khotbahnya, Sri Paus mengingatkan seluruh umat katolik Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik. 14 Oktober 1989 menjadi hari terakhir lawatan Paus di Indonesia. Dengan menggunakan pesawat keruda dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Paus Yohannes Paulus melanjutkan perjalanannya ke Mauritius. Dan kini, umat katolik Indonesia kembali dipenuhi rasa syukur dengan kedatangan Paus Franciscus sebagai Paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama yang akan dikunjungi Paus Franciscus dalam rangkaian lawatan ke Asia Pasifik. Faith, Fraternity, Compassion, atau Iman, Persaudaraan, dan Belar Rasa menjadi moto yang dipilih dalam kunjungan agung ini. Momentum penuh rahmat ini begitu dinanti dan juga diharapkan menjadi inspirasi agar seluruh umat manusia dapat mewujudkan perdamaian dan persaudaraan dalam kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton